Jadi tadi memang puncaknya memang idak datang sama sekali, si pengantin laki-laki maupun keluarganya? Tidak. Tadi jenisnya sempat naik berarti naik ke panggung? Ya terpaksa mbak, karena undangan sudah tersebar. Kami itu istilah itu, ini base, supaya itu tamu undangan. Iya, biar ada lemah undangan yang menyebar, menghormati, benar. Jadi semestinya hari ini menggelar acara akad plus resepsi. Oke. Si Awu ini, Bu, sudah ada upaya dari pihak keluarga kita belum untuk misalnya nyari ke keluarga si Lanang itu, Bu? Sudah, semalam. Dapat informasi dari kawannya, katanya si Haris ini minggat ke Bandung, bawa tas besar. Tapi lucunya, wang tua betino tidak tahu kalau anaknya bawa pakaian setas besar. Rumah di Dindapur sudah di dekorasi secantik mungkin. Kamar pengantin, sudah ada itu ya, Bu, ya? Masuk, Bu, ya? Boleh, izin ya? Ini panggung ada. Oh, panggung ada ya? Maaf, Binda, maaf ya masuk ya. Lamina nih. Maaf ya, ini. Bahkan tribunan bisa kita lihat, kamar pengantin pun sudah dipersiapkan seutuhnya dari pihak keluarga. Tapi acara pernikahan batal digelar dikarenakan mempelai pria tidak hadir. Jadi atas tindakan ini, keluarga dari mempelai perempuan, yakni Dinda, sudah siap untuk membuat laporan kepolisian. Jadi intinya memang sudah tahu kalau dari kemarin si Abid kabur, tapi memang untuk menghormati para tamu, jadi tetap digelar, ya, Bu. Ini aku lihat bahkan kamar pengantin pun ada, sudah siap. Berarti sudah memang siap 100 persen. Iya, tiga pengantin lamanya datang. Nah, dengan adanya kejadian ini, upaya apa yang bakal ibu lakukan dari pihak keluarga? Aku pengen si Haris sama keluarga itu dihukum seberat-beratnya. Jadi ada upaya untuk melapor ke polisi? Iya, sudah. Sudah diurus, bakal dibuat ke laporan ke polisi. Bukal Bukal Tuhan, katanya informasinya, orang tuanya si Haris ini PNS atau gimana, Bu? Iya, PNS. PNS di Cengal, desa Cengal, Oki. Orang dua tuanya? Kalau yang perempuan itu di Dan, di Cengal. PNS juga? Iya. Dinda, maaf, sedikit PNS itu, ya. Dengan kejadian ini, pasti ada hikmah lah kejadian. Kalau aku nanya sedih apa tidak, pasti sedih lah. Mungkin aku nanya Cak Dinda, ya. Hikmah apa yang bisa Dinda ambil setelah ini, Dinda. Dinda masih muda, Cak Manoni Dinda, ke depannya. Jadi pembelajaran hidup, ya, Dek, ya. Untuk jadi sukses lebih ke depannya, ya. Sukses. Biar dia dapat jodoh yang lebih bertanggung jawab. Amin. Amin, ya Rabbul Alamin. Tidak bejad kayak ini. Walaupun dia anak berduit, tapi peranginya atau sifatnya bejad. Tidak galak bertanggung jawab, Pak Arti. Atas janji yang sudah dia ngomong nak nikah, ya. Terus hari ini, di acara ini, Mbak, Satu keluarga dari dia sedikit tak kate datang. Satu pun? Satu pun. Katanya pegawai negeri berpendidikan. Tak kate ini, Pak Arti. Tak kate otak, tak kate hati murani. Jadi itu tadi pengen menuntut pertanggung jawaban dia, ya. Karena memang dia malu, Mbak. Benar? Sangat malu. Berapa undangan yang dia ini, Bu? 200 undangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.